Intro Tambahan medali emas dipersembahkan oleh atlet angkat besi putra Kali ini Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas angkat besi di kelas 73 kg putra Sekaligus pencahkan rekor di SEA Games 2021 Pria kelahiran tahun 2000 ini turun di nomor 73 kg Dan berhasil meraih posisi terbaik setelah mencatatkan total angkatan 345 kg Dengan rincian 155 kg snatch dan 190 kg clean and charge Rahmat Erwin memulai angkatan snatch dengan beban 142 kg Kemudian ditambah menjadi 150 kg pada angkatan kedua Sebenarnya ini sudah menjadi rekor baru di SEA Games Namun tak puas dengan pecahan rekor ini Erwin menambahkan 5 kg atau 155 kg pada angkatan ketiga Dengan mudah Rahmat menyelesaikan misinya Saat giliran clean and charge, Rahmat sempat mendaftarkan angkatan pembuka 170 kg Tetapi kemudian direvisi menjadi 180 kg Namun angka 180 kg Rahmat disamai oleh atlet Thailand Anuja Dongsi Karenanya pada angkatan kedua, Rahmat menambahkan angkatan menjadi 190 kg Dengan demikian, peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu juga berhasil mencetak rekor baru di SEA Games edisi ke-31 ini Rekor sebelumnya juga tercipta atas nama Rahmat Erwin Selain Rahmat Erwin, medali emas lainnya juga disumbangkan oleh Eko Yuli Irawan Tak hanya SEA Games, Eko Yuli Irawan juga tercatat menjadi lifter pertama Indonesia Yang selalu meraih medali dalam 4 Olimpiade berturut-turut Pria 32 tahun ini memastikan emas ke-6 nya di SEA Games setelah mencatatkan total angkatan 290 kg Dengan rejian, snitch 135 kg dan clean and jerk 155 kg Pada edisi 3 tahun lalu di Filipina, Eko Yuli Irawan juga sempat mendapatkan emas sekaligus mengukir rekor DC Games Setelah mengumpulkan total angkatan 309 kg Dengan rejian, snitch 140 kg dan clean and jerk 169 kg Dari kedua, lifter ini dapat disimpulkan jika OSIHA tidak mempengaruhi niat untuk menyumbangkan prestasi Karena diangkat pesih bukan ditentukan siapa yang paling muda, tetapi siapa yang paling kuat Begitulah ujar dari Eko Yuli Irawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!